Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel saya di tangan saya sudah ada hp oppo a5s ya dan kasusnya hp ini lupa dengan sandinya dan disini saya akan berbagi bagaimana cara hapus lupa sandi bagi teman-teman yang tidak mempunyai dongle bisa tonton di link deskripsi ya cara menghapus lupa sandi oppo a5s tanpa menggunakan dongle dan cara installnya juga saya siapkan di link deskripsi di bawah teman-teman bisa tonton videonya cara install mrt crack ya tanpa menggunakan dongle dan cara menghapus lupa sandi oppo a5s tanpa menggunakan dongle dan disini saya akan berbagi menggunakan mrt dongle ya teman-teman baik langsung saja ke tampilan mrt nya seperti ini langkah selanjutnya yaitu kita pilih produknya atau produknya yaitu oppo dan disini sesuaikan dengan modelnya ya atau tipenya ya teman-teman nah disini ada keterangan format unlock ya jadi teman-teman tandai nah selanjutnya tinggal kita klik start teman-teman nah selanjutnya setelah klik start langsung kita ke tampilan handphone nya handphone dalam keadaan on kita offkan terlebih dahulu ya oke kita matikan handphone nya baik setelah handphone nya sudah dipastikan benar-benar off selanjutnya tekan tombol volume atas dan volume bawah sambil mencolokkan kabel usb yang sudah terhubung dengan laptop atau komputer kalian baik disini saya akan tekan tombol volume atas dan volume bawah ya dan saya akan colokkan kabel usb nya dan secara otomatis mrt dongle akan memproses atau mengiris data yang ada pada handphone nya teman-teman jadi tunggu saja prosesnya prosesnya sangat cepat teman-teman tidak sampai satu menit handphone akan segera rampung dan ada keterangan sukses all is done nah di paling bawah pojok kiri ya ada keterangan sukses all is done itu menandakan handphone ini sudah rampung di reset ya teman-teman dan selanjutnya langsung ke tampilan handphone nya kembali setelah handphone ini sudah rampung di reset untuk lupa sandinya sekarang kita cabut kabel usb nya dan hidupkan handphone nya teman-teman karena handphone ini tidak bisa rebat otomatis kita harus hidupkan secara manual ya dan kita tunggu ya disini akan masuk ke yang namanya botting teman-teman botting itu muncul tampilan logo opo dengan garis atau titik tiga di bawah ya yang sedang berjalan ya itu yang dinamakan tampilan botting dan untuk botting pertama kali botting karena baru selesai di reset memang agak sedikit lama teman-teman mungkin bisa sampai tiga menit ya jadi teman-teman tunggu saja botting nya disini saya akan skip agar videonya tidak terlalu panjang durasinya tidak terlalu panjang videonya langsung ke tampilan welcome atau tampilan wizard nya ya nah disini sudah muncul ke tampilan selek lagu disitu disuruh memilih bahasa karena disini bahasa-bahasa Inggris ya tanpa cepat tanpa susah tanpa ribet Bipass FRP nya langsung tekan emergency call dan kita masukkan kode saktinya kode rahasianya kemudiannya yaitu bintang pagar 813 pagar dan secara otomatis handphone ini akan meng-setup ya teman-teman nah disitu sudah ada keterangan set up phone tekan saja set up phone nah secara otomatis langsung ke tampilan menu tanpa teman-teman harus Bipass FRP atau memasukkan akun Google atau akun Gmail nya yang ada di handphone nya jadi teman-teman bisa masukkan akun email nya belakangan ya tanpa harus kita masukkan akun email yang baru cukup mudah ya teman-teman semoga video ini bermanfaat saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh